Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to rahasia blogger channel pada bahasan kali ini rahasia blogger mau sharing seputar akun adsense ya jadi penyebab akun adsense dinonaktifkan kalau dibandet pasti temen temen enak banget kan kalau pas buka akun adsense tiba tiba nongol gambar kayak gini atau iklannya banyak yang gak tayang karena pembatasan dan lain lain nah untuk menghindari hal itu sebaiknya kita tahu apa aja ya hal-hal yang membuat akun kita kebandet atau di disable oleh adsense langsung aja ya masuk ke materi tapi sebelumnya bisa di subscribe dulu channel ini ya udah oke kita masuk ke yang pertama klik sendiri jadi gini daftar akun adsense itu pada dasarnya tidak perlu traffic sama sekali ya ini dicatat ya karena dari aturannya itu itu gak mewajibkan untuk traffic sekian atau sekian beda dengan mgit gitu ya modal mgit itu ada minimal trafficnya deh kalau gak salah itu 3000 atau berapa gitu nah kalau di adsense ini enggak dan lagi di adsense juga baru buat blog hari ini bisa juga didaftarin kalau pakai TLD ya jadi jangan salah kapra mesti 6 bulan 3 bulan enggak misalnya kita udah ditingkatkan ya di upgrade lumayannya jadi dotcom atau apa itu hari itu beli hari itu juga bisa didaftarin sebenernya cuma masalah diterima atau enggak kan itu lain yang terkara masalahnya tuh setelah diterima ini setelah diterima karena gak punya traffic jadi akun adsense nya gak nambah-nambah saldonya apa yang terjadi sering klik sendiri nah ini yang bahaya maksudnya gini lah perusahaan sekelas google ini kan IT nya isinya orang-orang dalamnya tuh yang mendeteksi canggih-canggih rasanya sulit lah di di apa di kecoh sama hal-hal macam klik sendiri atau kita klik di warnet atau dimana mungkin pas saat klik sendiri sekali dua kali enggak aman masih ketahu enggak langsung kebanet gitu tapi lihat aja beberapa hari pas pengen gajian buat kebanet sedih kan banyak tuh yang ngalamin kayak gitu kejadiannya jadi penyebab banget ini gara-gara klik sendiri intinya google udah canggih lah untuk mendeteksi hal-hal yang kayak gini ya next klik pake vpn sama aja sebenernya jadi untuk mengecoh IP banyak pengiklan yang pake vpn atau biar kliknya lebih tinggi lah kira-kira pake vpn yang premium atau yang apa perlu diketahui ya temen-temen banyak yang kebanet gara-gara pakein sebenernya klik iklan pake vpn ini udah cara-cara jadul banget udah dari dulu dan karena banyak yang kesapu sama google masalah vpn ini tentunya pasti google udah punya persenjataan khusus loh untuk menghadapi hal-hal seperti ini atau publisher nakal yang ngakalin pake klik vpn mungkin katanya ada yang berhasil gajian 1-2 coba aja liat berapa lama gitu bisa gajian ya kan soalnya sekarang daftar atensi itu susah ya gak semudah dulu susah sekarang itu jadi harus dirawat baik-baik jangan coba-coba temen-temen buat klik vpn ini gak usah kecuali kalau orang lain yang mau melihat kita pake vpn itu kan di luar kuasa kita sepertinya google udah paham masalah itu ya oke next tukeran klik jadi main saling klik klikan ya kalau di youtube kayaknya ada tuh ya sila sub for sub ya atau apa karena sebenarnya ini lebih old school lagi ini lebih jadul lagi teknik tukeran klik saya gak klik iklan di blog A si blog A gak klik iklan di blog saya gitu ya intinya tukeran klik lah ini kan aktivitas tidak wajar ya dan google juga gak menyarankan hal tersebut jadi ini perlu dihindari klik for klik ini bahaya bahaya banget oke next bom klik nah ini bom klik juga ini masalah yang sering dihadapin banyak orang nih misalnya ada satu orang sebel sama blog A gitu di klik 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 terus kan sampai RKT nya monjak tuh si Tera sampai 100% atau 90% intinya gak masuk akal deh karena terlalu banyak klik daripada view nya nah hal ini juga bisa menyebabkan kebana makanya solusi paling efektif yang selama ini saya temui gak usah tebar link kemana-mana apalagi ke grup-grup yang berkaitan dengan blogging juga karena namanya manusia ya rasa kecemburuan itu ada-ada aja kadang-kadang gitu terus misalnya ada yang nanya bang blog lu apa blog lu apa gak pernah saya jawab kenapa ya saya menghindari hal yang kayak gitu karena blog-blog saya kan ada adsense nya satu kedua ya itu mata pencaharian saya juga dari situ gitu jadi kalau misalnya akun itu kebana atau kenapa-napa kan rugi di sayangnya juga makanya sebagai bentuk perlindungan preventif gak usah share-share link ya terutama ke grup-grup yang berkaitan dengan kegiatan blogging ini nah itu temen-temen perlu perlu ini ya perlu catat juga tuh ya kecuali emang share yang tujuannya buat promosi ke grup misalnya nichonya masakan ke grup resep masakan atau apa ya itulah yang cerita ya karena emang emang sah-sah aja kalau kayak gitu dan bagus juga tapi yang jadi masalah kalau sering share ke grup blogging atau kemana gitu sebaiknya jangan alih-alih mau nambah view yang ada malah diserang gitu entah apapun problema kita atau apapun namanya orang ya kan kita gak tau biasanya nih ya emers ini banyak yang merahasiakan blognya even keywordnya sendiri dia gak mau kasih tau blognya tentang niche apa dia gak mau kasih tau gitu karena takutnya ya nambah persaingan atau apa jadi temen-temen kalau tanya ke orang ya coba nama blognya apa kan apa-apa gimana ya istrinya nanya tentang blog tentang keyword tentang niche terus mereka gak mau jawab maklumin aja karena emang banyak banget emers ya blogger yang kayak gitu tuh banyak dari dulu ya jadi langkah perlindungan dari bom klik menurut saya yang paling efektif ya seperti itu ya next konten kopas atau AGC nah ini juga masalah karena emang melanggar kebijakan google ya udah jelas jadi google itu mau konten yang unik fresh dan ya anti-anti konten duplikat lah intinya AGC apalagi kan nge-scribe seluruhan blog terus ada lagi nih misalnya pertanyaan bang saya ngeliat waktu itu ada blog kopas blog AGC aman-aman aja yaudah biarin ngapain kita mesti ikutin blog yang kayak gituan ya kan biarin aja mungkin dia aman kita gak tau 1-2 tahun lagi pas ada banget-bantet masal lupa-manya wah habis semua kan yang kayak gitu dulu blog wallpaper pernah juga kayaknya tuh gak hajar sama banget masal atau apalah di grup-grup itu ya jadi kalau bisa jangan buat konten kopas atau ini kita bikin yang original aja namanya kan blogger ya text minim text nah ya jadi kalau temen-temen punya blog yang isinya banyakan foto-foto kalau bisa tambahinlah text jangan foto-foto aja anggaplah blog temen-temen ini membahas tentang galeri foto ya atau apa itu tetap perlu text gitu jadi kan dia pengennya akun adsense itu adsense itu pengennya konten yang kaya artinya dengan gambar iya tapi dengan cukup text juga gitu next ini minim text ini cuma biasanya ke ini ya ke suspend ya tapi dalam kasus berat ini bisa ke banget juga karena ini yang nyebelin itu banget ya google tuh gak ini apa gak 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 nyertain alasan yang jelas alasan dia kan untuk melindungi pengiklan ya kan karena traffic tidak palit tidak palit atau apa itu paling umum yang kaya gitu tuh cuma dia gak mau ngasih tau lesennya karena itu sistem deteksi mereka yang eksklusif apa kalau gak salah begitulah bahasanya mungkin temen-temen tahu juga ya intinya itu next memiliki akun lebih dari satu jadi kegap punya akun adsense selain gitu sebenarnya kalau mau temen-temen mau bikin akun adsense banyak mendingan pakai nama istri nama orang tua atau nama nama anak bisa juga nama saudara cuman daftarnya atau buka akun adsense jangan di satu ip atau satu device biasanya di akun-akun di tempat lain aja yang berbeda device beda ip gitu karena kan dari peraturannya adsense itu memperbolehkan satu orang hanya punya satu akun adsense jadi mungkin google menemukan keterkaitan jadi tengah jalan bisa aja ke banget gitu ya jadi ini bahaya juga next menampilkan konten terang ya iya ini jelas melanggar kebijakan google atas google konten yang mengandung syara kebencian hasutan dan ya yang hal-hal yang seperti itu temen-temen pasti udah paham ya next traffic tidak palit atau fight to click apa nih fight to click dari third party jadi gini misalnya temen-temen ikut program menambah visitor pakai pihak ketiga jadi di pihak ketiga itu mewajibkan membernya untuk mengklik iklan temen-temen nah nanti dia dapat bayaran dari hasil klikan itu lagi rame juga kayak gitu nah di adsense ini gak boleh itu jadi intinya sih nyuruh ngebayar orang untuk ngeklik iklan kita meskipun pakai pihak ketiga itu dilarang oleh kebijakan google oke yang kayak gini harus dihindari yang lebih lanjut ini temen-temen nanti bisa baca di penjelasannya si adsense ini ya mengapa akun dinonaktifkan dinonaktifkan karena traffic tidak palit ini yang paling umum banget nih alasan paling umum banget traffic tidak palit alasan lain kebanyat jarang kalau gak salah ini doang nih yang paling umum nih yang pernah saya ketemuin gitu kan kalau misalnya temen-temen ini bisa nanti saya sertain di deskripsi untuk bandingnya temen-temen bisa ngisi formulir disini nih misalnya temen-temen gak ngerasa ngeklik iklan sendiri atau apa bisa ngisi banding disini nih ya jadi nanti saya sertakan formulir banding yang penting sertakan aja screenshot saya belum pernah ya jadi saya gak bisa kasih saran lebih lanjut tapi yang pasti namanya kita ngajuin banding ya pakai bahasa yang sopan bahasa inggris lah kalau bisa atau bahasa indonesia yang mudah diterjemahkan ke bahasa inggris jadi biar si translator asennya juga gampang ya tinggal disisi aja mungkin sertakan screenshot yang di upload ke google drive biar gampang ya tinggal di share linknya gitu tapi nanti diterima atau enggaknya alasan kita itu kembali haknya google nah ini rame juga ya belakangan terus ya masalah pembatasan penayang pembatasan iklan dibatasi ya karena traffic tidak balik ini ada juga waktu itu yang komen cek kasih saran mengatasi pembatasan dengan update rutin tapi alhamdulillah ya di komen selanjutnya dia udah berhasil keluar dari pembatasan itu setelah dia rutin update jadi kalau bisa teman-teman kalau mau keluar dari pembatasan gitu misalnya akunnya dibatasi coba deh update aja rutin sehari sekali sehari sekali itu tuh dua hari sekali itu itu lama-lama juga iklan tayang sendiri insyaallah ya oke mungkin penjelasannya itu aja panjang lebarnya kalau kurang bisa tambahin di komentar dan saya mau disclaimer dulu ya ini bukannya saya ngajarin atau apa tapi cuma berbagi pengalaman aja dari apa yang saya alami dan teman-teman blogger lain pernah alami yang saya tahu ya terus kalau teman-teman punya pengalaman lain yuk monggo kita berbagi di kolom komentar biar pembaca komen yang lain atau penonton di video ini juga bisa tahu gitu penyebabnya apa aja yang pernah dialamin oleh teman-teman sekalian ya jadi kita bisa berdiskusi saya juga jadi dapat insight baru gitu ya dari pengalaman teman-teman yang lain oke saya kira cukup ya saya airi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati